Berita selanjutnya saudara, setelah SMP Negeri, kini giliran SMP swasta di Solo, Jawa Tengah menggelar simulasi pembelajaran tatap muka. Simulasi juga akan dilakukan bertahap untuk memastikan sekolah siap dibuka pada bulan Juli mendatang. Ada tiga SMP swasta di Solo, Jawa Tengah yang menggelar simulasi pembelajaran tatap muka atau PTM. Salah satunya adalah SMP Muhammadiyah I, yang menjadi percontohan bagi sekolah swasta lainnya. Jalur khusus sudah disiapkan dan para siswa melewati protokol kesehatan yang ketat, mulai dari pemeriksaan suhu hingga wajib cuci tangan dengan sabun. Begitu juga dengan siswa yang diantar dengan kendaraan. Mereka tetap wajib jaga jarak dan memperhatikan jalur yang sudah disiapkan. Simulasi dipantau oleh pemerintah kota Solo untuk memastikan sekolah benar-benar siap dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan ini menjadi role model swasta yang kemarin oleh Pak Wali Kota, ada beberapa swasta yang belum mau untuk PTM. Nah ini menjadi contoh saya kira, kalau nanti teman-teman media bisa menyebarkan positifnya, bahwa kekhawatiran itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita harus tetap bergerak, tetap harus maju, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat sekarang. Biar sekolah akan berkoordinasi dengan orang tua siswa dan meminta pendapat terkait pembelajaran tatap muka. Sekolah mempersilahkan apabila ada orang tua siswa yang keberatan. Sekolah tetap menyediakan pembelajaran jarak jauh dengan media sum. Simulasi akan dilakukan secara bertahap, hingga Juli nanti sekolah benar-benar bisa dibuka kembali. Simulasi petangannya nanti kelas 9, kelas 9 dengan jam 2 jam, 2 jam tanpa istirahat. Sekian setelah 2 mingguan nanti akan diusul, menjadi 5 jam. Nanti yang kelas 2 jam, yang kelas 8 ya, 5 jam nanti ada istirahat. Nanti setelah itu nanti setelah 5 jam 7 jam, jadi kelas 9 nanti. Lalu yang kelas 8 jadi 5 jam, masuk yang kelas 7 jadi 2 jam. Nah di situ nanti setelah begitu. Seperti harapan semua siswa dan guru, sekolah segera dibuka kembali. Namun tetap wajib menjaga protokol kesehatan selama kekebalan imunitas belum terbentuk, karena bagaimanapun juga COVID-19 tidak akan hilang.